Ijazah tertulis. Apa itu ijazah? Ijazah itu izin untuk meriwayatkan. Biasanya begini, ijazah itu diberikan pada orang yang tidak sempurna pengambilan riwayatnya. Begitu, nanti akan dijelaskan juga pengambilan riwayat itu seperti apa. Sehingga gurunya ini tetap sah untuk memberikan ijazah kepada muridnya agar ia bisa meriwayatkan. Seperti itu. Adapun dalam konteks Al-Quran, orang yang dapat ijazah kiraat itu artinya orang yang telah mendapatkan izin dari gurunya untuk apa? Untuk membaca atau membacakan. Makanya orang yang dapat ijazah Al-Quran itu pasti insya Allah kalau syekhnya bagus ya. Itu bacaannya pasti sesuai standar. Memangnya ada yang sayangnya gak bagus? Kadang, kadang ya, ada sebagian syekh atau syekhah yang karena waktu yang tersedia atau disediakan panitia itu sempit, akhirnya formalitas aja pengambilan ijazahnya. Antum baca dari Bismillahirrahmanirrahim sampai Minarjinatiwanas. Gak dicek bacaannya. Dan itu marak, cukup mulai marak di Indonesia. Gak kurang bagus sebetulnya metode pengambilan seperti ini. Metode pengambilan ijazah seperti ini agak kurang bagus. Kenapa? Karena gak kecek bacaannya. Dan biasanya kelompok, misalnya 5 orang atau 10 orang baca bergiliran. Tapi gak dicek bacaannya. Kalau dicek bacaannya masih mending. Ini kadang-kadang gak dicek. Kenapa? Karena waktu yang disediakan panitia, misalnya cuma seminggu harus selesai pokoknya 30 juz. Akhirnya akan baca cepat. Gak sempat dicek. Sehingga ketika dia mendapatkan ijazah pun akhirnya ijazahnya hanya formalitas aja. Formalitas setelah menyelesaikan bacaan 30 juz. Tanpa memenuhi standar kualitas bacaan yang tepat. Maka hati-hati kalau pengen ngambil sanat juga. Dicari tahu, bakal dicek gak bacaan saya. Tapi juga bukan berarti yang ngeceknya itu sangat ketat juga benar. Itu juga gak juga. Karena kadang ada sebagian orang yang berlebihan. Jadi yang sedang-sedang sajalah. Gak berlebihan, gak bermudah-mudah. Kadang-kadang ada orang yang sampai, misalnya dalam masalah tafhim dan tarqiq, gak disebut tafhim kalau sampai, rin itu sampai maudubi' maudubi' Berlebihan. Yang maudub saja, jangan sampai wairil maudubi' alaihim waladdu' Berlebihan. Atau misalnya istifalnya sampai imalah. Misalnya waladdu'lin jadi walad. Harusnya walad jadi waladdu'lin. Itu berlebihan. Itu berlebihan. Atau misalnya huruf-huruf yang rahwa. Di rahwa, itu bener-bener rahwa. Harus rahwa. Sampai misalnya huruf apa? Misalnya rasulun. Rasulun. Jadi tambah tashdidi. Misalnya seperti itu. Itu berlebihan. Itu berlebihan. Maka jangan terkesima juga kalau ada orang misalnya, kok ini koneksinya ketat banget. Saya harus sana. Enggak juga. Dilihat juga. Seperti apa yang standarnya. Kalau standarnya sudah tekeluf, sudah berlebihan, maka boleh ditinggalkan. Kalau standarnya sudah berlebihan. Jadi yang wajar-wajar saja. Jangan sampai berlebihan juga. Jadi yang pertengahan. Jangan yang bermudah-mudah. Enggak ada koreknya sama sekali. Jangan juga yang berlebihan. Sampai kok bacaannya. Ya berlebihan. Takal luf. Seperti itu. Begitu. Jadi kita harus berada di tengah. Seperti itu. Makanya dalam ijazah Al-Quran, menjaga lafad dan juga cara membacanya. Dan ijazah Al-Quran sendiri ada dua versi. Ada namanya ijazah kiro'ah, ada namanya ijazah kiro'ah wal-iqrah. Kalau ijazah kiro'ah itu izin dari guru supaya muridnya bisa baca di tempat umum. Jadi imam membaca dalam acara-acara, dalam kajian-kajian itu namanya ijazah kiro'ah. Kalau ijazah kiro'ah wal-iqrah, artinya muridnya sudah bisa menerima bacaan dari orang lain. Begitu. Ijazahnya baik satu Al-Quran, Al-Fatihah saja, atau surat apa saja tergantung gurunya. Mau dikasihnya ijazah apa itu tergantung gurunya. Dan kita gak bisa membanding-bandingkan satu ijazah guru dan guru yang lain. Yang bisa dilihat itu bagaimana cara mengambilnya. Begitu. Nanti kualitasnya itu ya dari situ dilihat cara mengambilnya seperti apa. Ada yang ngambilnya hafalan, berarti lebih baik daripada yang ngambilnya bukan hafalan. Ada yang ngambilnya rombongan, berarti yang sendirian lebih baik daripada yang rombongan. Ada yang ngambilnya itu, gak ada koreksi, berarti yang koreksinya banyak, ya lebih baik secara umum daripada yang gak ada koreksinya sama sekali. Begitu. Maka dari itu, jangan sekedar dilihat ijazahnya, jangan sekedar dilihat sanadenya. Bahkan, yang kemarin ikut daurah Al-Fatihah itu ya, Alhamdulillah semua yang maju direkomendasikan oleh para mentor semuanya lulus ijazah kiro'ah. Dan ternyata bacaan kemarin peserta yang lulus kiro'ah, itu lebih baik daripada bacaan sebagian orang yang punya sadat Al-Quran. Begitu. Jadi ternyata saya pernah melihat dan berdiskusi bersama beberapa orang yang, jadi kami ada grup, grup orang yang seneng nyari-nyari sanad gitu ya, sama Al-Quran. Kemudian ada yang men-share satu video, daurah Al-Fatihah juga videonya. Ternyata, koreksinya sama. Bukan cuma saya. Yang lain pun koreksinya sama. Ini serius ya, yang ngajarnya orang tersebut. Karena kita gak kenal. Siapa sih beliau gitu ya. Emang kenapa? Khoishum semua bacaannya. Ternyata yang ngajarnya bacaannya masih dari hidung. Seperti itu. Makanya bukan ijazahnya, faidahnya itu adalah dibacaannya bagus atau enggak. Bukan enak atau enggak ya. Kalau enak atau enggak beda lagi. Tapi kalau orang awam biasanya enak atau enggaknya dilihat. Bacanya enak, langsung dia banyak belajar padanya. Padahal banyak salahnya misalnya. Begitu. Jadi bacaannya benar atau tidak. Walaupun nanti ada bacaan-bacaan atau standar-standar tertentu yang sifatnya luas. Dalam artian subyektif. Bisa memilih. Tapi ada memang yang sudah disepakati. Misalnya apa? Bacaan tidak boleh keluar dari rongga hidung. Itu sudah disepakati para ulama. Begitu. Kalau ada orang yang bacanya dari rongga hidung walaupun suaranya enak. Dijamin akan ditegur oleh para ulama kiraat. Seperti itu. Ya. Begitu. Jadi jangan mentang-mentang udah punya sanad. punya ijazah tapi bacaannya masih biasa lebih baik ditahan dulu kalau mau memberikan ijazah ke orang lain. Mutkinkan dulu sampai kapan sampai kita benar-benar mendapatkan ijazah dari beberapa orang. Enaknya begitu. Jadi jangan dari satu orang. Dari beberapa orang. Karena kalau sudah dari beberapa orang penilaiannya kan akan lebih objektif. Begitu ya. Seperti itu. Wallahu'alam Jadi walaupun gak dapat ijazah bukanlah tinggal boleh ngajar. Ini formalitas dari guru. Izin dari guru. Tapi ini penting untuk menambah ketikohan. Menambah kepercayaan dari para peserta didik. Ya. Begitu. Seseorang yang belum mendapatkan ijazah tetap boleh mengajar. Bahkan wajib. Kenapa? Karena Rasul yang menyampaikan baligu'ani Jadi ini seakan-akan adalah ijazah dari Nabi. Klik. Ijazah dari Nabi. Baligu'ani walau'ayah. Seperti itu. Cuma memang kebiasaan ulama zaman dulu kalau mau buka majlis itu nunggu izin dari gurunya. Jadi ulama zaman dulu itu kalau mau buka majlis nunggu izin dari gurunya. Seperti itu. Seperti Imam Malik. Imam Malik itu belajar di Besid Nabawi kan. Sampai-sampai sering diskusi sama gurunya. Kata gurunya Imam Malik antem itu udah bukan saatnya duduk di sini. Kenapa? Antem itu saatnya duduk di sana. Nanti saya akan kirimkan beberapa orang buat belajar sama kamu. Nggak mau Imam Malik. Nggak mau. Saya pengen masih belajar sama kamu. Ngapain belajar sama saya? Udah habis ilmu saya. Kamu itu udah lebih di atas saya. Udah sana. Akhirnya gimana? Akhirnya sudah. Imam Malik ngajar. Seperti itu. Nunggu izin dari gurunya. Kalau zaman sekarang kan jarang ya memperhatikan adab seperti itu. Memperhatikan adab seperti itu jarang. Walaupun ada sebagian orang yang sudah memulai. Sudah memulai. Misalnya minta izin dulu ke gurunya. saya mau ngajar di sini. Mohon doa dan izinnya. Barakallah Fikum. Insya Allah didoakan oleh gurunya. Lebih barakah ilmunya. Seperti itu. Secara tidak langsung siapa saja memiliki ilmu maka harus disampaikan. Tapi kalau membuka majelis usahakan minta izin dulu ke guru. Kalau ini kan menyampaikan ke siapa saja. Ke istri, ke anak. Itu kan disampaikan dan disampaikan saja ilmu. Tapi kalau bukan majelis khusus diusahakan minta izin terlebih dahulu. Seperti itu. Ke guru. Guru yang paling dekat dengan kita. Silahkan diminta izinnya. Nah ini diantara adab mengijazahkan. Yang pertama tidak memperjual belikan ijazah. Ya tidak memperjual belikan ijazah. Tidak boleh memperjual belikan ijazah. Menahan diri dan mengijazahkan bila ada orang yang lebih tinggi sanatnya di wilayah tersebut. Menahan diri. Menahan diri dan mengijazahkan bila ada yang lebih senior walau sanatnya sama. Kalaupun pada akhirnya mesti mengijazahkan misalnya orang-orang sudah banyak yang minta nih. Akhirnya mengijazahkan. Maka hendaknya mengabarkan kepada murid keberadaan orang yang lebih tinggi sanatnya atau yang lebih senior tersebut. Diskasih tahu. Jangan cukupkan dengan saya. Ambil mereka juga. Begitu. Hendaknya menjaga kejujuran dalam periwayatan. Siapa gurunya cara dapat sanatnya kayak gimana itu harus disampaikan kepada murid-murid kita. Jangan sampai begini. Antum udah punya sanat. Udah. Dari siapa? Ya rahasia. Itu gak boleh. Gak boleh. Dan orang yang seperti itu sudah ditolak periwayatannya. Dalam ilmu hadith sudah ditolak periwayatannya. Rahasia begitu. Gimana mau rahasia yang namanya periwayat ini harus disampaikan sejujur-jujurnya dari awal sampai akhirnya. Cara dapatnya kayak gimana? Antum dulu dapat sanat Al-Quran gimana? Rombongan? Baca Al-Quran? Hafalan? Atau sendirian? Atau kayak gimana? Oh saya dulu dapetnya rombongan sebagian hafalan sebagian baca. Jujur berarti gak apa-apa. Diterima kalau yang seperti itu. Antum dulu dapet sanat Mokodimah jajarinya seperti apa? Saya baca hafalan dari awal sampai akhir dalam sekali duduk. Jujur. Begitu. Seperti itu. Karena ini adalah bentuk amanah ilmiah. Seperti itu. Hendaknya meneliti jalur-jalur periwayatannya yang didapatkan. Ketika kita sudah tahu oh jalurnya ini dari guru saya yang ini dari guru saya yang ini maka gak cukup sampai disitu. Kalau bisa diteliti. Karena khawatir guru kita keliru. Dan itu tidak menutup kemungkinan ada guru kita yang keliru. Seperti itu. Tidak apa-apa diteliti jalur riwayat sanat guru-guru kita. Supaya tetap sohih. Terus gimana sih caranya dapet sanat? Ada yang penasaran gak? Caranya dapet sanat itu kayak gimana? Jadi Bapak-Ibu sekalian dan Menteri S.W.T. Caranya dapet sanat itu banyak cara. Bukan hanya satu cara saja. Kalau selain Al-Quran cara yang paling tinggi itu adalah As-Sama'i. Sama itu apa? Murid mendengar dan menyimak secara langsung dari gurunya. Seperti tadi saya menyampaikan hadith bahwa Rasulullah S.W.T. S.W.T. bersabda Ar-Rahimuna Yarhamuhumur Rahman Irhamu Mangfil Ardi Yarhamukum Mangfis Sama'i. Ini cara tertinggi dalam ilmu hadith. Murid yang mendengar guru yang baca. Namanya apa istilahnya? As-Sama'i. Kalau Muqadima Jazdariya bagaimana? Secara umum ya. Cara tertingginya sama begini. Misal saya baca Al-Imam Muhammad Ibn Jazdari mengatakan Bismillahirrahmanirrahim Yaqulu Raji Afi Rabbin Sami'i Muhammad Ibn Jazdari Syafi'i Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyihi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa mukri'il Qur'ani ma' muhibbihi wa ba'du inna hadihi muqaddimah fi ma'ala qari'ihi ayya'alamah Maka antum semua yang sudah mendengar itu otomatis tersambung sarannya kepada Al-Imam Ibn Jazdari untuk bait-bait yang telah saya bacakan atau gurunya mewakilkan orang lain untuk membacakan misal tadi Ananda Sarah di depan baca muqaddimah jazari dari awal sampai akhir betul yang nyimak dari awal sampai akhir siapa tadi ada gak yang nyimak dari awal sampai akhir bacaan beliau selain saya itu yang nyimak dari awal sampai akhir sudah dapat sanad melalui as-sama'ah untuk seluruh muqaddimah jazariyah udah tersambung sanadnya sudah tersambung sanadnya cuma kalau yang baca dengan hafalan nanti dapat hadiah apa hadiahnya ijazah tertulis kalau yang denger doang gimana nanti gak semangat kafal kalau gak ada hadiah seperti itu udah lah sebenarnya gak usah kafal lah dengerin aja derajat sanadnya tertinggi kok gak begitu ada hadiah apa ijazah tertulis langsung pakai tanda tangan saya pakai stempel saya langsung pakai bahasa Arab ijazahnya sebagaimana guru-guru saya memberikan ijazah seperti itu kalau misalnya gak denger gimana cara yang kedua ada al-arad baca seperti yang tadi dilakukan oleh Ananda Sarah maka dua level ini level pertama level kedua klik klik susah banget susah banget ini laptopnya ya padahal i5 i5 itu harusnya lumayan kayaknya harus di install ulang laptopnya ya as-samadhan al-arad ini satu level satu level levelnya sama tertinggi sebagian ulama lebih suka sama sebagian ulama lebih suka arad terus kita pengen ngambil yang mana tergantung guru gurunya pengennya apa begitu ya kalau pengen dapat ijazah tertulis wajib arad bil hifal saya sampaikan dari sekarang siapa yang pengen dapat ijazah tertulis wajib arad dan dengan hafalan aradnya pengen gak dengan hafalan silahkan tapi jangan minta ijazah tertulis begitu gak mau sama gak mau arad bisa gak bisa cara yang ketiga apa itu ijazatan jadi si guru langsung memberikan ijazah ke muridnya seperti apa misalnya ada ijazah khusus ada ijazah umum kalau ijazah khusus misalnya si guru bilang begini ya Ezra sini Ezra misalnya Ezra sini Wahai Ezra engkau sekarang telah aku berikan ijazah khusus matan mukaddimah jazariyah jawab kobil itu nah misalnya dijawab maka udah sah nih punya sana mukaddimah jazariyah Ezra ini seperti itu faham ya itu namanya ijazah khusus disebutkan matannya apa kalau ijazah contohnya begini para hadirin sekalian maka dalam kesempatan yang berbahagia ini saya sampaikan pada antum sekalian saya telah mengijazahkan seluruh periwayatan saya kepada antum dengan sanat-sanatnya bersambung kepada para ulama dan sebagiannya sanatnya bersambung kepada Rasulullah s.a.w. ada yang jawab? gak sah berarti kalau ada yang jawab ada yang jawab gak? yaudah yang jawab berarti sah sanatnya berarti yang gak jawab berarti gak saya ulangi ya maka dengan ini saya ijazahkan seluruh periwayatan kepada antum sekalian barokallahu fikum udah sah antum punya sanat sanat kitab apa? seluruh kitab yang saya juga punya sanatnya dasah semuanya itu namanya ijazah cuma ijazah ini levelnya di bawah as-sama dan arad jangan cukup cuma ijazah doang gimana sadah? seluruh kitab yang di luar bukan semuanya semuanya sampai saya wafat misalnya saya kemudian dapat sanat kitab baru nih maka antum pun dapat juga otomatis sampai kapan? sampai saya atau antum yang wafat? iya ada anak kecil gak? maka anak kecil pun sah ijazahnya cuma ingat saya gak tinggi sanatnya masih banyak yang lebih tinggi daripada saya cari sanat yang lebih tinggi sebagian kitab ya alhamdulillah lah sebagian kitab memang ada yang cukup tinggi tapi gak semuanya tapi kalau ijazah amai ini gak berlaku untuk Al-Quran jadi gak berlaku untuk Al-Quran karena Al-Quran harus diuji cara bacanya gak mau ijazah misalnya gurunya pelit dalam tanda kutip gak mau mengucap Syekh kita kan waktu cuma sebentar nih cuma ketemu antum cuma hari ini doang gak selesai 10 menit kalau baca gak akan keburu ijazah aja lah ijazah Syekh gitu ya misalnya begitu karena udah akrab ijazah aja Syekh ijazah ijazah tan ijazah tan ijazah amah Syekhnya gak mau gak mau yaudah gak boleh maka ada cara yang lain apa itu? munawalah munawalah itu apa? misal tadi Ananda Sarah baca Mokadimah Jazaria sama saya ya pakai kitab yang berwarna hijau pakai kitab yang berwarna hijau kemudian misalnya Ananda Sarah udah besar Ananda Sarah udah besar udah jadi kori kori ah berarti ngajar ke murid-muridnya gak mau sama gak mau arot gak mau ijazah maka Ananda Sarah ngasih dulu saya waktu baca hafalannya pakai ini nih maka itu pun langsung tersambung sanatnya namanya apa? munawalah dulu saya hafalannya pakai ini nih begitu munawalah namanya itu so kamu sekarang hafalin itu sudah munawalah ada lagi yang mirip munawalah namanya mukatabah kalau mukatabah itu mirip munawalah tapi lembarannya itu bukan lembaran yang pernah dipakai tapi lembaran yang sudah disusun sendiri sudah dicek sendiri seperti misalnya contohnya saya menyusun terjemah tafsir yang hijau ini saya menyusun terjemah tafsir yang hijau hasil dari rangkuman saya dulu ngambil sanat yang banyakan kemudian saya susun ulang saya cek mana lafad yang lebih kuat maka ketika saya menyerahkan hasil tulisan saya ini kepada Antum jadi ketika saya menyelesaikan tulisan yang hijau itu terjemah tafsir ya selesai ini tulisannya ketika saya menyerahkan kepada Antum sekalian maka sudah tersambung secara mukatabah baik menyerahinnya itu adalah hadiah atau menyerahkannya adalah jual beli atau menyerahkannya itu karena Antum dapat modul daurah itu sebetulnya sanatnya sudah tersambung tapi levelnya level rendah mukatabah kalau sudah tersambung dengan mukatabah tingkatkan ke yang atasnya sudah tersambung dengan ijazah tingkatkan ke sama' dan arad karena yang paling tinggi sama' dan arad ini cara ngambil sanat untuk kitab selain Al-Quran jadi harus paham jangan sampai kita dibodohin oleh orang yang gak paham masalah ini begitu seakan-akan ngambil sanat itu hanya satu cara dan seakan-akan orang yang punya sanat itu ilmunya sudah pasti gak ada salahnya ini juga keliru ya terus gimana kalau ngambilnya sanat Al-Quran kalau sanat Al-Quran tersambungnya atau ijazah kira ahwal ikra dalam Al-Quran ada beberapa cara juga yang pertama talqin ini yang paling sempurna guru baca murid dengar kemudian mengulangi bacaan gurunya wah ini berat ini 30 juz bisa gak kira-kira kayak gitu berapa lama kira-kira sangat berat maka ini jarang diamalkan apa yang sering diamalkan yang sering diamalkan Al-Arab murid baca ke guru pakai hafalan atau enggak tergantung gurunya kalau gurunya minta hafalan antum gak bisa nawar saya lihat aja lah yaudah kalau mau lihat sama saya yang lain sana begitu biasanya dan juga tidak bisa saling merendahkan wah saya itu menerima enggak dengan hafalan gak bisa karena memang diperbolehkan dua-duanya perbolehkan dua-duanya biasanya sebagian guru karena melihat muridnya bacaannya bagus tapi usianya sudah senja misalnya kan ngafalin repot ya sudah lah yang penting dapat ijazah dulu karena bacaan sudah bagus misalnya usianya sudah 40 ke atas biasanya agak berat kalau mulai ngafalin jadi baca dulu dari awal sampai akhir ada juga cara yang lain as-sama seperti yang dilakukan nabi kepada para sahabat cuma ini jarang untuk zaman sekarang kecuali dalam kondisi-kondisi khusus misal misalnya pas lagi baca riwayat imam hafz masuk surat yusuf ada lafad la ta'man si muridnya akhawat pakai niqob gurunya laki-laki walaupun dalam pembelajaran boleh dilepas niqob itu boleh dilepas dalam pembelajaran bilid tifat para ulama sepakat dalam pembelajaran boleh dilepas tapi misalnya si ahwatnya ini sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat bukan arad kalau gurunya mau ya alhamdulillah, kalau gurunya gak mau ya tetap harus dilepas berarti untuk membaca ayat itu saja untuk mempraktekan ishmam saja, wah saya gak mau deh kalau begitu sama guru yang ini ya sudah berarti cari guru yang sama-sama akhwat atau mahrum atau ngambil sanadnya ke suaminya kelak, jadi suaminya suruh nyari cari suami, suami saya cari sanad kenapa? supaya saya gak lepas nikob gitu, kayak gitu suaminya suruh cari sanad seperti itu atau juga ikhtibar lewat ujian biasanya ujian wakuf ibtida atau ujian hafalan, cuma uji hafalan doang uji hafalan ini, hafalan ini, hafalan ini udah selesai, langsung kasih ijazah, kira ahwal itra boleh gak? boleh, cuma levelnya di bawah yang paling tinggi talqin yang kedua arot dan sama kemudian ikhtibar levelnya di bawah levelnya di bawah gak usah ada lagi gak selain ikhtibar? ada, namanya apa? namanya bibak dilkuran ini yang diterapkan biasanya oleh diantara ulama misal begini, antum udah dapet sanad banyak Al-Quran terus dateng ke ulama yang lain ulamanya ini udah tau antum udah dapet sanad ngapain dateng ke saya? supaya barokah saya lebih banyak sanad ya sudah, baca Al-Fatiha selesai baca Al-Fatiha ternyata sudah ijazahnya untuk seluruh Al-Quran nah itu, karena sudah percaya namanya bibak dil-Quran bacanya sebagian ijazahnya seluruhnya boleh gak? boleh sah cuma levelnya level rendah juga yang paling bagus itu baca total semuanya ya itu paling bagus termasuk diantaranya kalau rombongan rombongan kan bacanya sebagian sebagian ini satu juz ini juz kedua juz ketiga juz keempat juz kelima juz ke enam kan gak semuanya atau misalnya kalau baca Kiroat baca Kiroat 10 juz pertama Imam Nafiak juz kedua Imam Asim misalnya seperti itu ya itu juga bibak dil-Quran masuknya nah disini ada catatan nanti setelah ini ya setelah bibak dil-Quran apa? ijazah kalau ijazah kayak gimana? tanpa baca sedikit pun langsung dikasih ijazah boleh gak? ya boleh-boleh saja kan itu pun sah cuma ada catatannya catatannya disini yang penting catatannya penting para ulama Kiroat berbeda pendapat kesohihan ijazah untuk tiga nomor terakhir mana? ikhtibar bibak dil-Quran dan ijazah pendapat pertama sohih secara mutlak sohih kok ada pendapat kedua sah dengan syarat apa syaratnya? si penerima ijazahnya harus pernah baca sempurna dulu ke satu orang guru begitu kalau belum pernah maka ijazahnya tidak tidak sah terus gimana kalau ada orang yang belum pernah talaki tiba-tiba datang ke guru Al-Quran pengen minta ijazah Kiro'ah wal-Iqra' boleh gak kalau kayak gitu? maka para ulama mengatakan ada yang mengatakan haram kalau langsung minta seperti itu kita datang minta haram sebagian ulama mengatakan tawakuf Imam Ibnul Jazari bilang tawakuf tawakuf itu tidak memberikan hukum cuma kata beliau asal engkau memang yakin mampu silahkan jadi sudah bacaannya sudah yakin tepat silahkan kalau memang mau langsung minta ijazah seperti itu poin berikutnya sanat dan kemahiran seperti yang tadi telah disampaikan ya sanat gak ada hubungan sama kemahiran kecuali sanat Al-Quran itu ada kaitannya dengan tapi kalau sanat hadith sanat maten itu orang yang punya sanat belum tentu paham kan Antum sekarang sudah punya sanat ya banyak lagi ya kitab saya banyak sanatnya yang paling besar Sohibu Khori berarti Antum juga punya karena ijazah amah tadi kan Sohibu Khori Sohibu Muslim Imam Wattah Imam Malik itu hadith kemudian untuk kitab-kitab fikihnya seluruh kitab-kitabnya Imam An-Nawawi terus juga seluruh kitab-kitab fikihnya Madhab As-Syafi kebanyakan kitab-kitab Madhab As-Syafi seperti Goyah Wat-Takrib Fatul Qorim Safinah Antum juga punya sanatnya pertanyaannya ketika saya ngasih ijazah amah ke Antum langsung Fada paham gak? mungkin denger nama kitabnya aja baru begitu kan jadi gak ada hubungan sanat dengan kemahiran akan tetapi akan tetapi kalau sanatnya sanat Al-Quran ada hubungan dengan kemahiran kemahiran apa? bukan kemahiran tafsir tapi kemahiran tajwidih ijazah kiro'ah ijazah kiro'al iqra'ah itu ada hubungannya dengan kemahiran tajwidih bukan kemahiran tafsir gak ada kaitan dengan tafsir kenapa? karena orang dapet sanat Al-Quran gak pernah diuji tafsirnya Antum ikut kemarin ujian Al-Fatihah diuji tafsir Al-Fatihahnya gak salah? enggak kalau diuji Al-Fatihahnya dulu lama banget saya juga gak diuji dulu gak pernah diuji tafsirnya gak pernah gak pernah diuji tafsir seperti itu jadi orang yang punya sanat Al-Quran bukan berarti paling faham Al-Quran bukan keliru juga begitu makanya kalau kita ingin mendapatkan sanat cari yang paling tinggi kalau kita ingin mendapatkan perluasan ilmu cari yang paling nahir tinggal dipilih mau cari yang mana gitu ya selamat menikmati